Oke semuanya kembali lagi bersama saya di WRAD dan pada kesempatan kali ini saya bakalan ngebahas Kenapa kok si Cirep ini udah lama banget ya enggak muncul di channel WRAD dan saya udah lama banget enggak buat Video riding bareng si CBR-nya ini CBR250RR atau si Cirep-nya ini ya dan sebenernya sih Waktu beberapa pekan yang lalu saya itu crash bro jadi mungkin kalau kalian yang follow Instagram saya Kalian tahu kalau saya itu crash karena saya udah buat video eh buat video buat stories di Instagram saya ya Dan bagi kalian yang bertanya-tanya kenapa kok saya bisa crash jadi sebenernya itu waktu hari apa ya itu Kayaknya Dino apa ya Mendo? Dino apa ya? Dino apa ya? Wingy aja pas crashnya? Satu ya Kurang mungkin tuh satu waktu sekolah Kalau nggak salah itu hari Rabu dan itu waktu itu di bulan apa ya itu ya saya lupa pokoknya itu hari Rabu Dan waktu itu saya mau berangkat ke sekolah ngambil soal luring bro jadi karena saya masih SMK kelas 3 jadinya Saya ke sekolah itu buat ngambil soal luring bro soal luring di sekolah saya gitu dan waktu itu kejadiannya itu sekitar jam setengah 11 jadi saya berangkat dari rumah itu sekitar jam 10.25 saya berangkat dari rumah dan itu kejadiannya nggak jauh dari rumah sih saya masih baru banget bentar keluar dari Desa saya itu sekitar jarak mungkin satu kiloan sekitar satu kilo dan itu kejadiannya di perempatan di perempatan dekat desa saya lah disitu dan itu waktu kejadian itu saya Kebetulan keluar dari desa itu bareng sama tetangga saya bareng sama Pak RW saya gitu bro jadi saya nggak kenceng sekitar ya mungkin kecepatan 40 sampai 50 km per jam Nggak begitu kenceng banget lah jadi iring-iringan gitu bro jadi saya di depan dan tetangga saya Pak RW itu di belakang jarak mungkin nggak sekitar sampai 20 meteran itu nggak sampai bro jadi memang saya nggak ada niatan kenceng waktu itu bro nggak ada niatan buat kenceng-kencengan karena masih pagi juga ya dan waktu itu entah kenapa yang bapak-bapak sama simbah-simbah nenek-nenek itu ya itu mau nyebrang bro mau nyebrang dan itu nggak lihat-lihat gitu dan waktu itu sih saya saya sempat ngehindar juga ya sempat ngehindar dan sempat ngerim cuman nggak kesampaian bro karena jaraknya itu udah deket banget di perempatan itu mungkin jaraknya nggak sampai 2 meter dan saya udah nggak bisa lagi ngehindar akhirnya ketabrak bro gitu akhirnya kejadian crash dan waktu itu pun eh waktu saya udah ngehindar ngehindar tapi bapak-bapaknya itu malah berhenti di tengah jalan jadi saya juga udah bingung dan akhirnya kejadian crash gitu bro dan itu saya karena ada yang saksi mata lumayan banyak jadi orang-orang yang di sana itu jadi saksi mata semuanya bro kalau misalnya saya itu keadaannya memang nggak kenceng juga dan yang bawa motor dari pihak sana itu nyebrangnya ibaratnya kalau bahasa Jawa itu ngawur bro atau waton lah ibaratnya ngasal gitu bro nyebrangnya nggak lihat situasi dulu asal belok gitu dan jadinya alhasil ya crash kayak gini bro cuman alhamdulillahnya sih saya nggak kenapa-kenapa ya nggak ada yang cedera parah banget gitu nggak ada cuman ya motornya ini eh lumayan agak parah untuk bagian crash di samping kiri sama yang bagian firing depannya gitu lumayan agak parah bro tapi nggak kenapa-kenapa karena ya kalau motor bisa dibenerin lagi lah tapi ya untuk kurusan sama pihak sana itu udah clear semuanya jadi ya namanya di jalan ya yang pasti nggak ada orang yang mau kecelakaan bro gitu ya pasti orang mintanya selamat lah gitu bro jadi ya nggak ada yang saling nyala-nyalain gitu bro yang penting bisa memaafkan lah satu sama lain gitu dan urusannya udah clear semuanya dan sekarang ini tinggal benerin si cirepnya aja gitu bro dan ini untuk cirepnya ini sendiri yang lumayan agak parah itu di bagian firing kiri karena ini udah nggak bentuk firing lagi nih ini bagian bawah sini sebenarnya ini patah terus ini ada patah-patahan lainnya ini patah jadi sekitar 4 bagian ini ini patah jadi ini udah beberapa piece ini patahnya lumayan parah dan tapi nggak apa-apa sih karena yang namanya di jalan ya pasti aja ada halangan bro yang penting kita kalau mau berangkat perjalanan itu jangan lupa baca doa gitu bro dan selebihnya ya kita pasrain sama yang maha upasa Allah subhanahu wa ta'ala gitu bro yang penting kita udah berusaha dan juga berdoa gitu dan ini windshield nya windshield nya tinggal segini bro ini kalau kalian lihat ini windshield pecahannya dan yang pecahan lainnya udah nggak tahu kemana kayaknya udah disabu sama hujan sama angin di jalan dan mungkin ini nanti saya bakalan nampakin nah ini mulai dari batok depan ini lumayan hancur sampai bagian yang kayak winglet ini di bagian bawah reflektor bagian bawah lampu ini juga pecah terus firing kiri ini hancur semuanya tapi untuk bagian dalamnya nggak kenapa-kenapa sih ini ada frame slider dan juga ini kiprok-kiproknya semuanya aman cuman ini di bagian radiator ada ini ada bagian yang bengkok di bagian radiator ini bengkok masuk ke dalam untungnya sih di bagian kisi-kisinya sini nggak kenapa-kenapa cuman di bagian yang sampingnya sini dia agak bengkok sedikit dan untuk yang di bagian kiri ini ya fairingnya aman cuman yang di bagian dalam ini dia pecah sama yang bagian luarnya ini juga pecah di bagian atas fairingnya ini dan untuk speedometer dan lampunya ini alhamdulillahnya dia nggak kenapa-kenapa bro karena mungkin kelindungi sama fairing-fairingnya juga sih jadi untuk bagian reflektor sama speedometer ini masih aman gitu bro dan juga ini motornya masih hidup ya jadi untuk bagian mesin nggak ada masalah sama sekali coba sekarang kita langsung aja bakalan nyidupin ya jadi ini untuk bagian mesinnya nggak ada masalah sama sekali nah jadi gitu bro untuk di bagian mesinnya sih nggak ada masalah sama sekali dan motornya masih bisa hidup jadi cuman bagian fairing-fairing kiri sama bagian fairing depannya ini aja sih sama batuk depannya ini yang rusak gitu bro kalau untuk mesinnya aman semuanya nggak ada masalah ya oke mungkin itu aja sih kalau untuk yang rusak dari si cirupnya ini kalau untuk yang bagian-bagian vitalnya kayak mesin-mesin itu sama sekali nggak ada yang kena cuman di bagian radiator ini agak bengkok sedikit tapi nggak begitu ngaruh sih ini kayaknya karena bengkoknya juga nggak begitu parah banget dan untuk di videonya kali ini mungkin cukup segini dulu aja untuk kenapa kok si cirupnya ini udah lama banget nggak muncul di videonya WRAD dan saya udah lama juga nggak riding bareng si cirupnya ini ya oke mungkin di next video di part 2 dari restorasi CBR ini saya bakal buat lagi besok dan stay tune terus aja di channel WRAD kalau kalian mau nonton part 2 nya dari cirup mungkin di video kali ini cukup segini dulu aja jika kalian suka jangan lupa di klik tombol like jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah di share ke teman kalian semoga bermanfaat dan tentunya di subscribe oke bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati